Intro Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadier C di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelum pembunuhan, Verdi Sambo sempat meminta Bribka Riki Rizal untuk menembak Brigadier C. Namun perintah itu rupanya ditolak Bribka Riki dengan alasan tidak berani. Dikutin dari tribunews.com, hal itu diungkapkan pengacara Bribka Riki, Erman Umar. Erman menjelaskan Verdi Sambo memanggil Bribka Riki di rumah pribadinya sepulang dari Magelang, Jawa Tengah. Saat itu Sambo bertanya soal dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadier C terhadap istrinya Putri Condrawati saat masih di Magelang. Bribka Riki lantas menjawab bahwa dirinya tidak tahu soal kejadian itu. Sambil menangis dan menahan marah, Sambo kemudian memberitahu Bribka Riki bahwa istrinya telah dilecehkan. Selesai pembicaraan itu, Verdi Sambo langsung meminta Bribka Riki untuk menembak Brigadier C. Namun permintaan itu ditolak karena Bribka Riki tak berani menjadi eksekutor. Kemudian, Sambo meminta Bribka Riki untuk memanggil Barada Richard Eliezer atau Barada E yang saat itu berada di lantai bawah. Seperti diketahui, Barada E menjadi eksekutor dalam kasus penembakan Brigadier C. Polisi berusia 24 tahun itu tak bisa menolak perintah dari atasannya untuk menembak rekannya sendiri. Mantan pengacara Barada E, Deolipa Yumara pernah menyebut, kelainnya merasa sangat tertekan. Pasalnya, jika tidak menuruti perintah, maka Barada E sendiri yang akan dieksekusi. Kini, baik Barada E maupun Bribka Riki sama-sama menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier C. Kemudian, ada tiga tersangka lainnya yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan asisten rumah tangga bernama Kuatma'ruf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!